Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Wahid El Borneo kali ini saya akan berbagi kisah tentang seorang wali Allah yaitu Al-Habib Husin Al-Qadri mengenai Habib Husin Al-Qadri mempunyai nama lengkap Assyir Assyarif Husin bin Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Husin bin Al-Habib Muhammad Al-Qadri jaman ul-layil Ba'alawi sampai nasabnya kepada Nabi Muhammad Rasulallahu Alaihi Wasallam melalui perkawinan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali Karamallahu Wajah nama gelarnya ialah Tuan Besar Mempawah lahir di Tarim Yaman pada tahun 1120 Hijriah atau 1708 Masihi beliau wafat di Sebukit Rama Mempawah pada tahun 1184 Hijriah atau 1771 Masihi ketika berusia 64 tahun dalam usia yang masih muda beliau meninggalkan negeri kelahirannya untuk menuntut ilmu pengetahuan bersama beberapa orang sahabatnya mengembara ke negeri Kula Indi dan tinggal di negeri itu selama 4 tahun di Kula Indi beliau mempelajari kitab kepada seorang ulama besar bernama Sayyid Muhammad bin Sahid dalam waktu yang sama beliau juga belajar di Kalikut jadi sebentar beliau tinggal di Kula Indi dan sebentar tinggal di Kalikut Habib Husin Al-Qadri termasuk dalam 4 sahabat mereka ialah Sayyid Abu Bakar Al-Idrus menetap di Aceh dan wafat di sana digelar sebagai Tuan Besar Aceh kedua Sayyid Umar Al-Sagaf tinggal di Siak dan mengajar Islam di Siak juga wafat di Siak digelar sebagai Tuan Besar Siak ketiga Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Qudusi yang tinggal di Terengganu dan mengajar Islam di Terengganu digelar sebagai Datu Marang keempat Sayyid Husin bin Ahmad Al-Qadri yang diriwayatkan ini maka Habib Husin pun berangkatlah dari negeri Kula Indi menuju Aceh di Aceh beliau tinggal selama 1 tahun menyebar agama Islam dan mengajar kitab selanjutnya perjalanan diteruskan ke Siak Ketawi dan Semarang Sayyid Husin tinggal di Betawi selama 7 bulan dan di Semarang selama 2 tahun sewaktu di Semarang beliau mendapat sahabat baru bernama Sheikh Salim bin Hanbal pada suatu malam tatkala ia hendak makan dinantinya Sheikh Salim Hanbal itu tiada juga datang tiba-tiba ia bertemu Sheikh Salim Hanbal di bawah sebuah parahu dalam lumpur Habib Husin pun berteriak sampai 4 kali memanggil Sheikh Salim bin Hanbal Sheikh Salim Hanbal datang menemui Habib Husin berlumuran lumpur setelah itu bertanyalah Habib Husin apakah yang kamu perbuat disitu jawabnya hamba sedang membaiki perahu Habib Husin bertanya pula mengapa membaikinya malam hari begini maka disahutnya karena siang hari air penuh dan pada malam hari air kurang kata Habib Husin lagi jadi beginilah rupanya orang mencari dunia jawabnya ya beginilah halnya kata Habib Husin pula jika demikian sukarnya orang mencari atau menuntut dunia aku haramkan pada malam ini juga akan menuntut dunia karena aku meninggalkan tanah Arab sebab aku hendak mencari yang lebih baik daripada nikmat akhirat Habib Husin pun kembali ke rumah dengan menangis dan tidak mau makan keesokan harinya uang yang pernah diberi oleh Sheikh Salim Hanbal kepadanya semuanya dikembalikannya Sheikh Salim Hanbal berasa heran lalu diberinya nesehat supaya Habib Husin suka menerima pemberian dan pertolongan modal daripadanya namun Habib Husin tidak ada juga mahu menerimanya oleh sebab Habib Husin masih tetap dengan pendiriannya yang tidak menghendaki harta dunia Sheikh Salim Hanbal terpaksa mengalah Sheikh Salim Hanbal bersedia mengikuti pelayaran Habib Husin ke negeri Matan setelah di Matan Habib Husin dan Sheikh Salim Hanbal menemui seorang keturunan Said juga namanya Said Hashim bin Yahya digelar orang sebagai Tuan Janggut Merah perwatakan Said Hashim atau Tuan Janggut Merah itu diriwayatkan adalah seorang yang hebat, gagah, dan berani apabila Said Hashim berjalan senantiasa bertongkat dan jarang sekali tongkatnya itu ditinggalkannya tongkatnya itu terbuat daripada besi dan berat sebab Said Hashim itu memakai tongkat demikian itu karena ia tidak boleh sesekali melihat gambaran berbentuk manusia atau binatang sama ada di perahu atau di rumah atau pada segala perkakas sekiranya beliau terpandang atau terlihat apa saja dalam bentuk gambar maka dipalu dan ditumbuknya dengan tongkat besi itu setelah beberapa lama Habib Husin dan Sheikh Salim Hanbal berada di Matan pada suatu hari Sultan Matan menjemput keduanya dalam satu jamuan makan karena akan mengambil berkat kealiman Habib Husin itu selain kedua-duanya juga dijemput para pangeran sekalian menteri negeri Matan termasuk juga Said Hashim bin Yahya setelah jemputan hadir semua maka dikeluarkanlah tempat sirih adat istiadat kerajaan lalu dibawa ke hadapan Said Hashim Said Hashim bin Yahya melihat tempat sirih yang didalamnya terdapat satu kacip besi buatan Bali pada kacip itu terdapat ukiran kepala ular Said Hashim bin Yahya sangat marah diambilnya kacip itu lalu dipatah-patah dan ditumbuk-tumbuknya dengan tongkat kejadian itu berlalu dihadapan Sultan Matan dan para pembesarnya Sultan Matan pun muram mukanya beginda bersama menteri-menterinya hanya tunduk dan terdiam saja peristiwa itu mendapat perhatian Habib Husin Al-Qadri kacip yang berkecah itu diambilnya dipicit-picit dan diusap-usap dengan air liurnya dengan kuasa Allah juga kacip itu pulih seperti sedia kala setelah dilihat oleh Sultan Matan sekalian pembesar kerajaan Matan dan Said Hashim bin Yahya sendiri akan peristiwa itu sekaliannya gementar segan berasa takut kepada Habib Husin Al-Qadri yang dikatakan mempunyai karamah itu beberapa hari setelah peristiwa di majlis jamuan makan itu Sultan Matan serta sekalian pembesarnya mengadakan musyawarah keputusan musyawarah bahwa Habib Husin dijadikan guru dalam negeri Matan sekalian hukum yang tertakluk kepada syariat Nabi Muhammad terpulanglah kepada keputusan Habib Husin Al-Qadri selain itu Sultan Matan mencarikan istri untuk Habib Husin beliau dikawinkan dengan nyai tua dari perkawinan itulah mereka memperoleh anak bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang kemudian dikenali sebagai Sultan Kerajaan Pontianak yang pertama semenjak itu Habib Husin Al-Qadri dikasihi dihormati dan dipelihara oleh Sultan Matan setelah sampai kira-kira dalam 2 hingga 3 tahun diam di negeri Matan datanglah suruhan raja mempawah dengan membawa sepucuk surat dan 2 buah perahu akan menjemput Habib Husin untuk dibawa pindah ke mempawah tetapi pada ketika itu Habib Husin masih suka tinggal di negeri Matan beliau belum bersedia pindah ke mempawah kembalilah suruhan itu ke mempawah yang menjadi raja mempawah ketika itu ialah Opodaeng menambon digelar orang dengan pangeran tua pusat pemerintahannya berkedudukan di sebukit ramah negeri Matan dikunjungi pelaut-pelaut yang datang dari jauh dan dekat diantara ahli-ahli pelayaran pelaut-pelaut yang ulung yang datang dari negeri Bukis Makassar ramai pula yang datang dari negeri-negeri lainnya salah seorang yang berasal dari siantan nahkoda muda Ahmad kerap berbolak-balik ke Matan terjadi fitnah bahwa ia dituduh melakukan perbuatan maksiat yang kurang patut dengan seorang perempuan Sultan Matan sangat murka baginda hendak membunuh nahkoda muda Ahmad itu persoalan itu diserahkan kepada Habib Hussein untuk memutuskan hukumannya diputuskan oleh Habib Hussein dengan hukuman syariat bahwa nahkoda muda Ahmad lepas daripada hukuman bunuh hukuman yang dikenakan kepadanya hanyalah disuruh oleh Habib Hussein bertawabat meminta ampun kepada Allah serta membawa sedikit uang dendak supaya diserahkan kepada Sultan Matan Sultan Matan menerima keputusan Habib Hussein nahkoda muda Ahmad pun berangkat serta disuruh hantar oleh Sultan Matan dengan dua buah sampan yang berisi segala perbekalan makanan setelah sampai di Kuala nahkoda muda Ahmad diamuk oleh orang yang menghantar karena diperintah oleh Sultan Matan nahkoda muda Ahmad dibunuh secara jelim di Muara Kayang peristiwa itu akhirnya diketahui juga oleh Habib Hussein Al-Qadri karena peristiwa itulah Habib Hussein Al-Qadri mengirim surat kepada Upu Daeng Menambuan di Mempawah yang menyatakan bahwa beliau bersedia pindah ke Mempawah Tarikh Habib Hussein Al-Qadri pindah dari Matan ke Mempawah tinggal di kampung Galah Hirang ialah pada 8 Muharam 1160 Hijriah atau 20 Januari 1747 Masihi setelah Habib Hussein Al-Qadri tinggal di tempat itu ramailah orang datang dari berbagai penjuru termasuk dari Sintang dan Sanggau yang menggunakan perahu dinamakan Bandung menurut istilah khas bahasa Kalimantan Barat selain kepentingan perniagaan mereka menyempatkan diri mengambil berkat daripada Habib Hussein Al-Qadri seorang ulama besar wali Allah yang banyak karomah beliau disegani karena selain seorang ulama besar beliau adalah keturunan Nabi Muhammad Rasulullah Dalam tempo yang singkat negeri tempat Habib Hussein itu menjadi satu negeri yang berkembang pesat sehingga lebih ramai daripada pusat kerajaan mempawah tempat tinggal Upu Daeng Menambon atau Pangeran Tua disebuki terama Manakala Upu Daeng Menambon Mangkat putranya bernama Gustri Jamiril menjadi anak angkat Habib Hussein Al-Qadri dibawahnya tinggal bersama di Galah Hirang atau mempawah lalu dinobatkannya sebagai pengganti orang tuanya dalam tahun 1166 Hijriyah atau 1752 Masihi setelah dinobatkan digelar dengan penambahan Adi Wijaya Kesuma kemasyuran nama Habib Hussein Al-Qadri atau Tuan Besar Mempawah itu tersebar luas hingga hampir semua tempat di Asia Tenggara Pada satu ketika Sultan Palembang mengutus Said Alwi bin Muhammad bin Sihab dengan dua buah perahu untuk menjemput Habib Hussein Al-Qadri atau Tuan Besar Mempawah datang ke negeri Palembang karena Sultan Palembang itu ingin sekali hendak bertemu dengan beliau Habib Hussein Al-Qadri atau Tuan Besar Mempawah tidak bersedia pergi ke Palembang dengan alasan beliau sudah tua dalam semua versi manuskrip hikayat Habib Hussein Al-Qadri dan sejarah lainnya ada dicatatkan beliau wafat pada pukul 2 petang 2 Julhijah 1184 Hijriah atau 19 Maret 1771 Masihi dalam usia 64 tahun Wasiat lisannya ketika akan wafat bahwa yang layak menjadi Mufti Mempawah ialah ulama yang berasal dari Patani tinggal di kampung Tanjung Mempawah bernama Sheikh Ali bin Faqih Al-Patani Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh